Halo budum, selamat datang kembali untuk recap di kelas KB minggu 6 hari pertama Breket update, ya temen-temen bisa lihat lah ya, tim Liquid ID ini sudah ada di urutan yang ketiga Menggeser Fanatic Onyx yang padahal, kalau kita lihat dari jadwal untuk hari kedua, hari ketiga Harusnya Fanatic Onyx masih punya chance buat nyusul, Ararky juga masih punya chance buat nyusul Biggeron Alpha masih punya chance juga buat stay di urutan pertama Sementara Ivos Glory tuh sempet kegeser juga ya, karena emang Rebellion 1-9 Jadi ya mungkin untuk di kelas main bawah juga kebetulan sedikit atau banyaknya akan ada perubahan bergantung sama hasil di hari yang kedua Dan seperti biasa recap di minggu 6 hari yang pertama ini akan menuju kepada bagaimana pertandingan-pertandingan yang sudah usai Ya kalau ngomongin pertandingan disini kita punya Biggeron lawan Dewa United Esports di match pertama Yang dimenangkan sama Biggeron dengan skor 2-1, cukup ketat sebenarnya Tapi seperti biasa kita akan belajar-belajar tipis-tipis ya Apa sih alasannya kenapa tiba-tiba Grok ini muncul laris dan efektif gitu loh Untuk di game yang pertama Game pertama ini Biggeron bawain Povius Nolan, Lunox Goldland Eve sama Grok Romer Sementara buat di Dewanya mereka di Redside itu ngebawain Harith, Alpha, Arterisla Romer, Zushin sama Edith Sebenarnya dari awal ya pernah di mention juga kan, kalau misalkan di Meja Castro waktu itu sama gue, sama Lim sama Ranger Mas Kalau misalkan ini, ini dua ini nih gak boleh terpisahkan, yang emang dari awal sih diganggu-gangguin sama Grok ini nih Kayaknya emang sooner or later Grok harusnya bakal jadi opsi romer yang bagus lah buat motong rotasi kayak gini Biar nanti musuh itu bakal kesusahan gitu loh buat dapetin level yang keempat Dan mereka harus effort sedikit ya, buat dapetin level yang keempatnya Ya disini temen-temen bisa lihat tuh, Ki dari awal udah ngeluarin tembok Yang menandakan kalau udah pasti minionnya BTR nih bakal mundur sedikit Jadi mereka lebih gampang gitu loh, lebih dapet vision di area-area sini nih Terus kayak mereka juga ngepoknya ke Goldlane Karena apalagi disini Lunox lawan Harith ya Yang namanya matchup udah pasti dibenangin sama Lunox Mau dari sisi manapun lebih tepatnya Sampai harus dibantu sama Terisla romer biar bisa nge-clear cepat Sebenernya emang Zuzinnya gak boleh lepas sih sama si Terisla Cuma kalau Zuzinnya ngikut di atas, ini midnya udah pasti dikuasain sama trionya BTR Dan yang bikin Grok ini powerful ya, sebagai romer Itu gak cuma buat nahan minionnya Tapi juga dia bisa ngereset buat si... Nih 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 nih, ini dia nih yang paling bete nih Dia bisa ngereset juga di Monster Jungle Jadi kayak Ray yang dituntut buat level 4 Mau gak mau dia harus farming di tempat lain Dan kalau misalkan udah di take over kayak begini Wah, ini jatuhnya River tuh udah dikuasain sama Bigatron Karena emang mereka jadi motong rotasi Terisla dan Zuzinnya Karena Terisla dan Zuzinnya misah Ya otomatis disini nolannya juga lebih enak lah ya Buat bisa nyari-nyari kill gitu loh Apalagi nolannya level 4 duluan Ketemu Mueza, karena dia udah tau gitu loh Kalau alphanya bakal ke bawah Dapet kill Uff, itu perfect sih kalau ngomongin gameplay Grok ya Gue gak tau nanti ke depannya Grok ini bakal bener-bener populer atau enggak Karena ya buat sekarang di rank Immortal Grok kayaknya bukan opsi utama sih Even di MPL juga di pick karena beberapa syarat gitu loh Jadi picknya juga enggak lah Yang asal langsung pick Grok bagus ya enggak gitu loh Tapi emang ada gameplay yang bisa dibawakan Ya salah satunya adalah mungkin dengan gameplay assassin kayak gini Jadi musuhnya gak buru-buru untuk dapetin level yang keempat Kedenai duluan karena emang dirusuhin ya monster junglenya Tapi ya lawannya itu bisa dapetin level yang keempat Karena emang dapetin advantage yang lebih ya Jadi ini juga di bottom lane-nya genking-nya gagal Sehingga di game yang pertama Bigatron ini Menang dengan dominasi yang luar biasa Bahkan menangnya cukup early game loh Satu kosong buat Bigatron Di game yang kedua Bigatron masih di Blue Sides Mereka masih bawain Povius Nolan Lalu ada Lunox Kufra dan juga ada Zask Sementara Dewa itu ngebawain Harith Goldlane lagi Tapi bedanya sekarang terislangnya di EXP lane Lalu ada Alpha, Carmilla dan juga ada Valentina Ini pick Valentina-Carmillanya bagus sih Karena emang ya kebetulan picknya Valentina dulu kan Untuk pick yang keempat dan last picknya baru ke Carmilla Karena emang midlanernya juga belum muncul Dari kubu Bigatron Karena yang ditakutkan kalau pick Carmilla duluan Ini Valentinanya bisa ada di kubu Bigatron gitu loh Karena seperti yang kita tau ya Carmilla ini lumayan terganggu gitu loh Kalau lawannya adalah Valentina Karena bisa di copy untuk ultimate-nya Yang disini pengen kita bahas adalah bottom lane Ya gold lane yang di babysit Karena ada Kufra juga kan Sebagai line up dari Bigatron Alpha Yang mainnya bener-bener langsung offensive Liat ini targeting-nya juga nge-zoning-nya ke Azura Karena ya emang kebetulan bahwa Master Assassin Jadi dia pengen mengulangi kesuksesannya Kayak di game yang pertama gitu loh Yaitu adalah melakukan zoning out Dan memenangkan matchup gold lane Terus tapi disini kayaknya Terlalu kelamaan kali ya Jadi informasinya didapatkan Dan backupnya dari Mueza juga lumayan cepat gitu loh Mueza kan lumayan bisa nguasain river ya Apalagi Carmilla yang jatuhnya Dia juga bisa rotasi dan bisa ngelakuin counter setup Di waktu yang bersamaan Dan ketika Carmilla udah mulai muncul nih Di bagian mid lane Ini Bigatron tuh coba buat langsung setup di bawah lagi gitu loh Mereka coba buat ambil posisi di Lizard-nya Dan diputerin nih Dicoba untuk cover cepat sama Mueza Walaupun disini ya sempat ada info sih Kalau misalkan emang key-nya dateng Atau key-nya show Ken-nya juga belum level 4 Dan clear mid-nya juga lumayan cepat Jadi Zask-nya otomatis kayak disini mungkin belum bisa join fight ya Karena emang kita tau lah Zask dia belum dapetin informasi Kemana arahnya dari si Valentina Sampai akhirnya Valentina-nya juga Akhirnya keliatan nih sama key disini Cuma yang harus kita sadari adalah Disini kayaknya terlalu overdive Dan minion-nya juga bisa di clear dengan cepat ya Dan body block-nya dari Mueza juga bagus Jadi dia emang sengaja berdiri disini Dengan tujuan Biar nanti Azura-nya tuh gak kena Bouncing ball dan juga Tyrant Revenge Ditambah super ken-nya belum level 4 Efek stun-nya juga maksimal disini Key-nya juga tumbang akhirnya Dan semenjak miskalkulasi ini Atau bahkan mungkin yang Niatnya mau nge-gank tapi gagal Azuranya snowball Terus Mueza-nya juga dapetin banyak banget momentum Early-nya dari Bigatron juga tidak berjalan dengan maksimal Bahkan kalau temen-temen liat ya Semenjak tadi dapetin point kill di early game di bottom lane Super look-nya juga jadi Gak mau buru-buru gitu loh Untuk mainin landing dia di XP lane Karena emang Kalau misalkan dia disini jatuhnya kayak buru-buru gitu loh Untuk menangin match up Ya kebetulan dari bottom lane itu udah bisa langsung respon Ke area river dan ke area top lane Sementara di sisi lain Super ken-nya pun baru level 4 Di menit 1.40 Jadi itu udah sangat-sangat terlambat Dikarenakan emang gagalnya ganking yang terjadi di bottom lane Jadi emang kalau kalian ngerasa mau nge-gank Usahakan minimal ya junglernya level 4 dulu Itu yang pertama Terus kalau yang kedua Usahakan jangan di bawah turret Kalaupun emang mau di bawah turret Usahakan lawan kalian sendirian Kalau lawan kalian berdua Apalagi ada yang hero counter setup kayak Ya Carmilla Atau mungkin hero-hero cover gitu loh Kayak Lolita contohnya Itu bakal ngeganggu banget untuk hero-hero dive in Ya contohnya kayak Nolan dan juga Kufra kayak begini Biar nanti mereka tuh malah kejebak sendiri gitu loh Sama ofensivitas mereka Apalagi hero-nya emang dituntut untuk dive in ya Jadi kalau emang kalian ketemu sama Kufra Atau ketemu sama Nolan Ya usahakan yang paling pertama Berharap kalau roamer kalian bisa body block ya Tyrant revenge-nya Yang kedua kalau bisa kalian Sebagai gold laner tuh bisa menghindari Semua serangan yang bisa di-deliver Sama jungler atau sama matchup gold laner lawan kalian Dengan keunggulan di early game dari Dewa Ya gamenya juga ditutup dengan Sangat-sangat one-sided buat gue di game yang kedua Skornya pun jadi satu sama Di game yang ketiga Bigatron masih di blue sides Masih bawa povius Cuma bedanya buat sekarang Bawa Roger Matilda Hayabusa Dan juga Zask Sementara Dewa Itu ngebawain Terisla EXP lane Ada Moskov Julian Gatot Kacaromer Dan juga ada Vexana Sebenernya kalau dilihat dari Komposisi ya Emang Gue pun lebih suka draftnya Dewa sih Draftnya Dewa ini lebih Komplit gitu loh Sisi powernya ada 4 Bahkan Kalau lo ngomongin soal Vexana Juga kan dia punya eternal guard Ada efek knock up air bone Sementara untuk Bigatron Itu cuma ngandalin Key Dan super look Itu pun kalau misalkan Moreno bisa Nge-follow up dengan mind eater ya Dengan efek mini stunnya lah Itu jatuhnya juga agak-agak sedikit Single target menurut gue Atau single line Garis lurus Dan kalau misalkan Efek-efek tersebut gak kenal Otomatis bakal merugikan Bigatron Dan dari early game aja Temen-temen bisa liat Dewa tuh unggul sebenernya disini Sampai akhirnya Disini mungkin super look Ketrigger kali ya Dari segi vengeance Dia keluar vengeance Dan akhirnya Dewa main tarik ulur disini Dewa tuh udah ngerti kayaknya Buat mengeksekusinya caranya gimana Atau mau menangin kuantitasnya tuh caranya kayak gimana Karena kebetulan mereka juga menang dari sisi gold Dari sisi point kill Dan juga kalau kita ngomongin soal level Ya emang disini super ken dikasih farming sendirian Jadi Formasi dari Bigatron tuh 4-1 gitu loh Emannya juga bakal nge-follow up Kalau misalkan Emang keynya ngebutuhin Buat inisiasi dan sebagai eksekutor juga Sampai akhirnya disini nih Looknya loncat Tapi dia udah vengeance nih posisinya Langsung diganyang Dan look tumbang Dari sini sebenernya Momen buat Dewa banget Karena mereka bisa ngelakuin banyak hal Bottom lane-nya nge-push Mereka juga bisa ke top lane Atau mereka bisa makan hero lagi Karena disini Ya rata-rata ultimate-nya Agak-agak sedikit cepat ya Apalagi buat Julian Dan Sorizo juga belum ngeluarin Penalty Zone Jadi sebenernya dia bisa Lanjutin teamfight-nya loh Tapi disini Karena mungkin melihat Posisi dari Super Ken Juga ada level 13 Mereka coba buat Tarik ulur Lord-nya Nah ini Tarik ulur Lord-nya Nggak Berbuah hasil Kalau Bigatron tuh Ada yang mendekati Ke area dari Lord-nya Kecuali Ki Kayak mungkin mereka Nggak bisa gitu loh Langsung all-in Ki-nya Karena Ki juga punya Flask of the Oasis kan Jadi Mereka kayak coba lagi Untuk nge-bait Lord-nya Mereka udah ngeliat Hayabu Seri top lane Sorizo juga sempat nge-zoning Super Ken-nya Sampai keluar shadow Wah Ini nih sinyal sebenernya Buat Dewa bisa ngelakuin teamfight Tapi Kebetulan Di sisi lainnya Kalau temen-temen sadar Walaupun Sorizo nge-trigger ya Untuk shadow-nya Disini Mueza Itu Terlalu Jauh dari temen-temen Dewa Case-nya disini Ray-nya disini Sorizo-nya disini Dan Azurannya juga masih jauh banget disini Sementara kalau ngomongin soal backup Ya backup-nya juga Nggak ada yang terlalu cepat gitu loh Untuk menuju ke Gatot Kaca Even Mueza sebenernya punya ultimate Tapi kayaknya Disini dia nggak Menggunakan ultimate-nya Dia ambil pasif dan Buka revitalize Alhasil dia disini Ditumbangkan dengan Like and Punch Yang awalnya Dewa Itu unggul banget gitu loh Dalam segi Komposisi teamfight Terus juga kuantitas Mereka lepas advantage disini Hanya dengan satu momentum saja Mueza-nya tumbang Super look-nya balik lagi Ya udah Otomatis Ini Lord-nya juga bakal di reset gitu loh Karena Kalau Lord-nya masih dipegangin sama Dewa Apalagi dikasih damage ya Udah pasti otomatis Di take over sama Biggeron Alpha Gue juga cukup penasaran sih Kalau ngomongin disini sebenernya Karena disini Azuranya kan udah show Dia nge-clear midland Dan setelah clear midland Dia nggak langsung nge-damage ke area dari Lord-nya Dia disini masih bener-bener berkutat dengan minion Hingga akhirnya disini Dia bener-bener jaga posisi Gue juga bingung disini call-nya dari Dewa Dia tuh mau Lord atau mau kemana Dia tuh masih belum nemu gitu loh targetnya Hingga akhirnya pas Azuranya mukul Lord Udah terlalu terambat Karena Mueza-nya udah terlalu di all-in disini Mueza juga lumayan offside Disini menurut gue Dia mungkin niat awalnya pengen nge-zoning si Ki ya Biar Ki nggak dapetin informasi dari Lord Dan nanti Superkent nggak bisa dapetin retribution ke Lord-nya Tapi kayaknya terlalu over disini Dan disini juga udah dikuasain sama Moreno ya Ada Necmerix spawn Udah langsungnya take over Ini Bigetron bener-bener manfaatin mistake Dewa aja sih Jadi gue rasa by draft yang udah sempet gue mention sebelumnya Dewa udah powerful banget dari draftnya Sisi powernya juga lebih kuat gitu loh Tapi ya karena emang Dewa yang ngelakuin mistake dan fatal Di depan Bigetron lagi ini mistake fatalnya Langsung dipunish dengan musa yang amat luar biasa Yang awalnya Dewa unggul gold, unggul level, unggul dari segi kill Tiba-tiba semua keunggulan tersebut hilang Dan dengan Lord ini gold lead-nya langsung swing Bigetron juga dapetin endgame di game yang ketiga Skornya pun jadi 2-1 teman-teman Untuk Bigetron Alpha Untuk mengkokokkan posisi mereka lah di kuncak last man Lanjut ke match selanjutnya ada Rebellion Ketemu sama tim Liquid ID dengan hasil skor 1-2 ya Yang emang disini kalau kita lihat Rebellion sebagai home team itu berkutat dengan Blue Sides atau First Pick Mereka membawakan Idit, Hayabusa, Kaja, Zushin dan juga ada Kari Sementara tim Liquid ID itu membawakan Vexana Puvius, Ruby Goldlane Ada Hylos dan juga ada Roger Ini tim Liquid ID bener-bener membawakan kita Kepada meta MPL season yang ke-7 teman-teman Dimana fighter-fighter Goldlane ini Bisa join teamfight di turtle yang pertama Atau bahkan minimal rotasi ke midlane Untuk ngebukain river Karena lawan matchupnya itu Marshman yang single target Kari gitu loh Dan ngomongin sinergi dari Rebellion Ini Kaja-Kari kombonya Bener-bener kayak Gak bisa berjalan Kalau gak nyampe late game Tapi masalahnya untuk bisa mengimbangi early gamenya Kaja dan Hayabusanya pun Tidak berjalan dengan Sesuai rencana mereka Karena emang tim Liquid ID Itu mencoba untuk mencari kemenangan di early game Dengan cara apa? Dengan cara ini dia Yang pengen ditunjukin sama Iron Shiki Ruby Goldlane Clear cepat Dengan tujuan nanti dia bisa Hadir ketika udah punya Ultimate I'm offended Disini Iron Shiki clear cepat Di bottom lane Dia tau kalau lawannya adalah Kari Yang butuh banget ngelass hit Single target pula Dia lama banget untuk ngelakuin clear wave Dia jalan duluan Ke area midlane Dia buka-bukain mapnya Dia pake dash ability Dari pasifnya Pake Bigot Pake Don't Run Wolf King Dan hingga akhirnya dia ada di Area midlane Pas banget dia sadar ada Swylo Swylo nya juga disini Udah dapetin level yang keempat Pas banget juga untuk Crimson Beacon Untungnya itu Swylo dapetin level 4 Bayangkan kalau disini Swylo gak dapetin level yang keempat Temen-temen Ini udah besar kemungkinan Swylo akan tumbang Dan keuntungan dari Iron Shiki Itu berlipat ganda Dia gold laner Dapetin assist Atau kill participation Atau kontribusi di early game Otomatis itu bakal ngebuat Ruby nya jadi strong banget Untuk nanti pas balik lagi Ke gold lane Dengan adanya kehadiran Dari ruby gold lane Yang ke area midlane aja Gak sampe ketur telah anggap Dia udah ganggu-gangguin gitu loh Ke area dari midlinenya Ini udah memperkuat juga Bagaimana team fight Dari team Liquid ID di early game Kayak mereka udah bener-bener Full CC power Disini juga Kebetulan Vexana nya Bebas banget Untuk nge-deliver damage Sampai tadi eternal guard nya Juga on point Dan syarat untuk ini Bisa dijalankan adalah Yang pertama Kalian clear nya duluan Pas menit 1.45 ke atas Dengan tujuan Nanti kalian bisa Dapetin level yang keempat Di gold lane nya Lalu berharap Ini si gold laner nya juga Nge-clear nya lama Kayak carry Atau mungkin kayak cloud Gold laner nya doang Tapi si jungler nya juga Cuma ya lagi-lagi Syarat kayak gini tuh Lumayan kompleks ya Ya mungkin Bisa efektif Kalau emang lawannya Adalah carry Yang single target Hero late game juga Early game nya juga Nggak bisa ngapa-ngapain Terus mungkin ya Kalian berharap aja Kalau emang damage dealer kalian Si jungler nya ini Bisa Mengamankan retribution Tanpa adanya Permasalahan-permasalahan Seperti di zoning Atau mungkin Miss retribution Atau kalah level Game pertama Dimenangkan tim liquid ID Dengan kerusuhan Yang udah mereka buat Dari early game seperti ini Dan membuat juga Aaron Shiki bisa Lebih leluasa ya Mendapatkan item Dengan farming di dua lane juga Dapetin turtle Dan ini dia Efek arus sungai Ketika turtle Sebelum dan sesudah Didapatkan Itu juga bisa Menjadi alasan Kenapa fighter-fighter Gold lane Yang clear nya cepat Itu Bakal punya Power Ketika nanti dia bisa Join team fight Di area turtle yang pertama Dan Dia tetap masih bisa Dapetin grow bug nya Karena mau gimana pun Yang namanya fighter gold lane Fokus last hit aja Buat grow bug emas nya Grow bug gold nya Biar nanti dia tetap Keep up sama gold Keep up sama level Dan temen-temen bisa Lihat keuntungannya Plus nya itu Bakal menuju ke team liquid ID Secara team Karena semuanya Terbagi rata Menuju ke game 2 Rebellion itu masih ada Di blue sides Nah ini nih Ini Outdraft yang Menurut gue Plus hero power juga Si kebetulan ya Rebellion ini Ngebawain edit Ya udah pasti hero power Buat cards Swelo juga bawain Yif Lalu ada Hayabusa Ryota Kari tetap ada di Matt Dan X-Win itu Ngebawain Carmilla Untuk nge-counterplay Dari Puvius Dan juga Hylos yang dibawain Sebagai front line Dari team liquid ID Di red side Lalu ada Julian Roger Dan juga Vexana Nah ini kalau ngomongin Soal counter play Sebenernya Kita harus ngomongin Early game nya dulu sih Karena early game dari Team liquid ID Itu terlihat tidak baik-baik saja Yang awalnya mungkin mereka Ngasih pressure ke Widi Tapi Ini X-Win nya dibalikin Keadaannya Jadi kayak Widi nya abis mana Terus mungkin Revit Lash nya tapi Nggak ke trigger Ya skill nya pun flicker Yang ditukar sama X-Win Jadi Ini flicker yang menurut gue Emang nggak terlalu Ini ya Nggak terlalu adil gitu loh Untuk mid laner Dan juga untuk Roamer Nah tapi Kalau kita ngomongin Soal rotasi Sebenernya disini Ya Gara-gara udah flicker Ya skill nya Ryota dapetin informasi Dan dari 1.30 sampai 1.40 Itu Ryota stay Cuma biar dapetin Shadow kill Dan itu Nge-trigger Dua Resource Battle spell Dari Si duo mid laner nya Sehingga Dengan hadir Slickernya revitalize Dan flicker yang udah digunakan Turtle nya bakal makin Lebih mudah Untuk didapatkan oleh Temen-temen dari Rebellion Apalagi Favia nya juga Disini Sempet ketahuan nih Sama X-Win Ada di bottom lane Karena X-Win nya udah Menemukan informasi Bahwa Favia nya di bottom lane Dan Aran nya Sendirian di top lane Tapi Nggak dapetin level keempat Ini emang Momen Fuck up nya Poveus aja sih Menurut gue ya Karena Poveus itu kalo Nggak dapetin level 4 tuh Bener-bener BT parah sih Harusnya emang Mau gimana pun Poveus Sebisa mungkin tuh Di babysit dulu Biar dapetin level yang keempat Karena kalo misalkan Nggak dapetin level yang keempat Dia pasti bakal Kewalahan gitu loh Buat Menangani bagaimana Setup turtle Nah temen-temen bisa liat disini Aran Ih Dikit lagi sih Tapi dia nggak bisa clear juga Untuk di bagian top lane Dan karena backupnya Lumayan lama YSKL nya juga Nggak dapetin level yang keempat Ya otomatis disini Team Liquid ID Jadi buyar gitu loh Fokusnya Dan Resource skill nya juga Nggak bisa dijalankan Dengan maksimal Lagi-lagi sih Emang syarat Buat nge-turtle tuh Apalagi buat Puvius ya Itu minimal harus dapetin Level yang keempat sih temen-temen Kalo emang kalian Nggak dapetin level keempat Sebagai Puvius Dan mid laner kalian Juga masih level 3 Ya emang Kayaknya lebih baik Lepasin turtle nya Nggak sih dibandingin kayak gini Kayak posisinya Musuh dapet turtle Terus juga Mereka juga dapetin Opportunity buat Nge-pick off Ya kan Terlalu over extend juga sih Team Liquid ID nya Dan Dengan keuntungan Di early game kayak gini Apalagi rebellion nya Di mid game nya Juga powerful banget Dengan YV nya Ini gue bakal kasih clip nya Untuk YV power nya Kita start dari sini aja Untuk ngeliat Bagaimana clip tarik ulurnya Rebellion Sama targeting mereka juga sih Lagi-lagi ini kayak ESKL yang dijadikan target gitu loh Ini liat jaraknya Yang begitu powerful Emang YV ya Lagi-lagi ya Hero yang Cocok banget lah Kalo ketemu fighter-fighter Hingga akhirnya ada Counterplay yang dilakukan Dan Ini 5 man move nya Juga luar biasa Dan Mad nya juga jadi Dapetin early snowball Ya pada intinya Emang rebellion Dapetin keuntungan Yang berlimpah lah Di game yang kedua ya Sehingga itu yang membuat Tim Liquid ID Jadi gak bisa Nge-trade dengan Hal yang sepadan Disini mad nya Makan lagi Tapi untungnya Masih ada like and punch lah Tapi tetep aja sih Tetep rugi Menurut gue Untuk tim Liquid ID Gak dapet turtle 1 Terus juga Fight di bawahnya Kalah area of evac Hayabusa nya juga snowball Dan disini kayak Lebih dikasih Waktu buat farming gitu loh Hayabusa nya malah jalan 4-1 Karena emang Yif, Idid Terus ada Carmilla dan Kari Ini emang kuat banget Berempat Kalau emang early nya Berjalan dengan maksimal Jadi emang kalau misalkan Kalian Mau bermain yang Kayak rebellion kayak gini ya Yang ngebawain Carmilla Dan juga Yif Jangan lupa gitu loh Kalau bukan cuma Yif Yang bisa dikomboin sama Carmilla Lu mau bawa Carmilla Parsha Lu mau bawa Carmilla Cecilion sih Terutama nih Carmilla Cecilion gue rasa Sooner later harusnya ada Yang pake sih Apalagi buat di patch yang sekarang nih Untuk gold laner Atau mid laner Yang bawa magic damage tuh Udah bukan hal yang baru gitu loh Anyway ini gamenya jadi satu sama ya Karena rebellion bisa Ngelakuin snowballing yang begitu Luar biasa di early game Lanjut ke game yang ketiga Rebellion masih ada di blue sides Mereka membawakan Kari lagi Tapi kali ini bareng sama Matilda Novarria Alpha dan juga ada Idid Sementara untuk tim Liquid ID Mereka membawakan High loss Yif Oh ini Dua pick atasnya luar biasa ya High loss Yif Terus mereka juga bawain Roger Ruby gold lane lagi Dan ada Arlott Sebagai XP laner Kalo ngomongin soal gameplay Early game ya Tim Liquid ID udah Terlalu snowballing kayaknya ya Sehingga membuat mereka Sangat-sangat unggul Dan sangat-sangat berani Untuk melakukan ofensivitas Nah disini nih Yang paling penting tuh Kalo temen-temen lagi ngerang ya Apalagi ngomongin pressure Seperti biasa Ruby gold lane Kalo lawan Kari Itu galakin aja Kari nya gitu loh Di awal game Karena kalian sebagai Ruby Itu gak gampang Untuk di solo kill Apalagi di laning ya Ngelawan Kari gitu loh Yang emang rata-rata Dia untuk clear wave minion aja Itu lama banget Butuh waktunya Nah disini Aaron Shiki tuh punya tujuan gitu loh Kalo dia pengen Nge-trigger si Matt Antara dia Purify nya Atau minimal dari si Flask of the Oasis nya Dan disini Flask of the Oasis nya tuh Udah ke-trigger temen-temen Lord di atas Masih 83 detik Tim Liquid ID Setelah menyadari Kalo Matt itu Sudah tanda kutip Satu menit ke depan Gak punya Flask of the Oasis Mereka itu abis nge-clear mid Gak langsung ke top lane Mereka gak set up Di area Lord nya Mereka set up lagi Di bawah Mereka bergerak Rame-rame Berempat bahkan Dengan tujuannya Udah pasti Pengen Nge-kill carry nya Atau minimal dapetin Tower di bawah Wah tapi disini Aaron Shiki Maju ke depan Dan dia gak cuma Dapetin carry atau towernya Tapi dia dapetin Ryota dan X-Win Wah Liat ya skillnya di belakang juga Langsung bebas banget Untuk ngasih damage Pakai real world manipulation Widi juga disini Cuma ngelakuin Screening atau zoning-zoning doang Dan tim deket ID Jadi mendapatkan Keuntungan yang berlipat ganda gitu loh Gara-gara Satu informasi doang Gara-gara satu informasi Di 7.30 Pokoknya Matt gak ada foto gitu loh Gak ada Flask of the Oasis Efek fotonya Itu kan satu menit Per hero Ya kan Emang fotonya punya X-Win Tapi Matt ini Bakal ada logo cooldownnya Selama satu menit Sehingga nanti di 8.30 Baru dia bisa Mengaktifkan kembali Flask of the Oasis Punya X-Win Ya pada intinya Ketika bottom lane nya Udah cukup weak ya Atau udah cukup lemah Nah tim liquid ID itu langsung Coba pressure lagi Bottom lane nya Sampai akhirnya mereka dapetin Mid lane Top lane nya juga Jadi lebih bebas Dan lord nya bisa lebih Flawless untuk dapatkan Ini kebetulan juga Game yang ketiga One sided gamenya Untuk dimenangkan oleh Teman-teman dari tim liquid Apalagi setelah Team fight yang ada disini nih Wih pas banget nih replay nya Mendukung Thank you loh MPL Karena emang Zoning nya dapet dari Widi Terus juga Ada I'm offended Kena 2 Dan emang damage nya pun cukup Jadi itu yang ngebuat Teman-teman dari tim liquid ID Bisa maksimalin 3 push tower Di waktu yang bersama Nah ini nih Pas 8.30 Liat Tim liquid ID udah gak mau Muncul atau ngepress Yang luar biasa lagi Ke matte Karena dia tau Matte nya udah gak bisa di burst Matte nya udah punya Flash of the Oasis Effect lagi Baru mereka setup nya di lord Dan dengan kemenangan Fight tadi di bawah Itu membuat tim liquid ID Juga menutup game nya Atau match nya Dengan score 2-1 Sebagai penutup juga Jangan lupakan bahwa Ini adalah jadwal Hari ini teman-teman Dewa vs Evos Match 1 Lalu ada Altrigo melawan Geek Fam untuk match 2 Dan Royal Derby Di match penutup Untuk hari yang kedua Minggu yang ke-6 Dan kalau begitu Thank you banget Untuk teman-teman Seperti biasa Classman sebagai penutup kita Apakah nanti akan ada perubahan Tentunya itu akan Kita lihat Di hari yang kedua Untuk minggu yang ke-6 Gue KB mohon pamit Undur diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa bahagia Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya